Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube jumpa lagi dengan Gansi DB Kali ini saya kedatangan paket lagi dari JNT Saya order barang ini kemarin dan hari ini sudah sampai itulah kembangnya CNT walaupun sedikit gitu tapi pelayanannya tidak mengecewakan Oke ini paket dari Jakarta saya lupa Jakarta Jakarta mana dan pengirimannya sangat cepat sekali Oke sekarang kita langsung saja buka paketnya dan kita langsung unboxing kita lihat apa isi dari paket tersebut kita lihat barang-barang dan kita saksikan sama-sama Oh iya buat teman-teman yang baru bergabung di Kansi DB silahkan saja klik subscribe-nya Nah subscribe itu gratis loh guys Oke kita langsung buka saja paketnya ini saya beli di toko online di shopee nah ini dia m3 m3 pokok dengan kapasitas memori mananya bukan ini garansi dibuat di Indonesia yang berarti ini sudah resmi kemudian Wow baterainya mantap gila ini 6000 mAh dari boxnya warna kuning kemudian di sampingnya disini ada tulisan Poco M3 dan ini dia Poco M3 kosong kosong ini dia ada warna warna black dengan RAM 4GB dan memori 64GB dan disini ada keterangan kamera belakangnya dan kapasitasnya 48MP baterainya yang sama disini disebutin 6000 mAh dan bentang layarnya 6,53 inci dan chipsetnya Snapdragon 662 Oke kita langsung buka boxnya ini pastinya sudah dirimeksi kayaknya sudah dirimeksi tapi udah nggak apa-apa yang penting normal tapi segernya masih oke kita lihat saja apakah ini sudah kita bisa dibuka dari toko nya kita buka lagi kita lihat segelnya apakah sudah rusak ternyata masih segelan oke kita langsung kita langsung saja buka boxnya apa saja sih di dalam box ini sore miring kita buka Wow ini ada ada siapa ini ada om-omnya nih ada om-omnya nih om siapa ini terima kasih telah memilih Poco kemudian apa ini kita lihat isi dalam box kecil ini nah ini ada SIM ejector kemudian ada buku panduan dan kartu garansi seperti ini terus kita singkirkan dapat soft cash nah soft cash nya seperti ini nah ini disini sudah kelihatan ada pencolan pencolan gitu ya lumayan Oke selanjutnya kita kesampingkan dulu untuk device nya seperti biasa ini kan toko utamanya Oke kita buka lagi dalam box nya dan disini dapat kabel USB tipe C Wow mantap tipe C 2,1 juta dapat USB yang seperti ini apa kabel charger yang seperti ini mantap kemudian dapat juga casanya enggak kayak Ono itu beli HP tapi casanya beli sendiri Oke mudah-mudahan nggak diikuti sama brand-brand lainnya malah Samsung ikut-ikutan sekarang Oke sekarang sudah habis kosong Oke sekarang kita ke unitnya cukup M3 nah ini sama yang dituliskan di box nya keterangannya seperti ini kita ambil saja unitnya udah netek aja Wow bang kameranya mantap sebenarnya ini banyak variasi sih sebenarnya kalau untuk bang ini cuman segini aja tapi disini dikasih kayak gini bentuknya kayak emang-emang tapi ya keren sih mantap lah di sini ada tuliskan pokok gede kemudian ada triple kamera di sini ada LED flash dan bahannya itu kayak kulit-kulit itu coba lihat tuh tapi sebenarnya ini bahannya dari plastik nah kemudian di sini ada power plus fingerprint kayak kemudian ini tapi di boxnya enggak ada ketahanan seperti itu tapi mantap kemudian ada volume up dan down terus pada apalagi di sini aja ada port USB tipe C speaker mic dan di sebelah kiri ada sim tray ternyata ini masih bisa dimasukkan kartu SD atau micro SD dan dual sim aktif Oke mantap jiwa mempasona Oke kita masukkan disini ada kamera loh kok berarti ini apa ini ojek audionya di atas Z-audio kemudian ini kayaknya mic atau mungkin inframerah speaker Wow sepertinya double friend Oke kita langsung saja nyalakan HP-nya Poco Powerade file Oke sekarang kita setelah setup setup dan sudah selesai selesai tampilan awal kita disuguhkan tampilan seperti ini oke dan kita coba lihat kameranya untuk kameranya ini ada 3 biji dan ada bum yang gede tapi ya oke sih oke sekarang kita coba tes foto kita coba tes fotonya kita coba tes fotonya cepret nah dan kita coba fitur videonya nah videonya kita coba rekam terima kasih kurang sih kurang stabil biar lumayan dengan harga segitu dan kamera yang dapat seperti ini kita nggak bisa banyak komplain karena ya dengan harganya yang murah kelasnya kita lihat hasilnya hasil kamera depan ini hasil kamera depan ini hasil kamera depan juga dan ini untuk perekaman videonya kita lihat dan ini hasilnya kita lihat dan ini hasil audio yang murah ya dengan harga segitu dan kamera yang didapat seperti ini kita nggak bisa banyak komplain karena ini sebenarnya ada nih cuman kalau ditutup ini gak terlalu perpengahat ya tapi kalau dideketin telinga ini ada suara di sini ada suara kemudian untuk hasil foto kamera belakangnya seperti ini oke oke untuk unboxingnya saya akhirnya sampai disini buat teman-teman jangan lupa klik subscribe like dan share dan komentar jika ada yang ingin ditanyakan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh